Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Salah satunya, protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita. Di antaranya, untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah, kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada tiga tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah, adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Nah, sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu saja untuk video kali ini mengenai pembahasan translasi akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!